Pemirsa setelah dua hari bermasalah, situs web pendaptaran PPDB online kembali dapat diakses. Namun ada orang tua calon murid yang kecewa karena terlambat mengakses website sehingga anaknya tak bisa bersekolah di Jakarta. Salah satu orang tua murid yang mendatangi posko pelayanan PPDB di lokasi dengan harapan anaknya dapat melanjutkan ke sekolah mendengah atas negeri di Jakarta harus kandas di tengah jalan. Dengan berlinang air mata, ibu ini mengungkapkan kesedihannya karena anaknya yang pindah dari Kediri, Jawa Timur tidak bisa sekolah di Jakarta karena tidak mendapatkan akun. Terlambat mendaftar jalur prapendaftaran yang telah ditutup sejak tanggal 4 Judi 2021 lalu. Saya nggak tahu kalau harus bikin akun. Masa taunya kan kalau nomor catah yang ternyata, nomor peserta sidang dana itu dapat dari sekolah asal kan. Dan sekolah asalnya kan dari Jawa, Jawa Timur tidak ada sistem itu gitu loh. Nah sekarang nggak bisa sekolah menjadi kiri. Kalau suasana kan Pak. Terkait hal ini, Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat, Subaidah mengatakan, untuk PPDB tahun 2021 ini memang tidak disediakan kuota peserta didik dari luar DKI. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun, untuk persoalan ibu Sri yang anaknya sebelumnya sekolah di Kediri dan akan melanjutkan pendidikan di Jakarta, terbentur persoalan teknis karena tidak mengikuti jalur prapendaftaran meski yang bersangkutan berKTP dan KK DKI. Untuk DKI Jakarta memang tidak ada kuota untuk luar DKI. Tidak seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya masih dikasih 5 persen. Tahun ini memang tidak ada. Kecuali kalau memang KTP DKI atau KK DKI, tapi yang bersangkutan sekolah di luar DKI. Ibu Sri merupakan salah satu dari sejumlah orang tua calon peserta didik PPDB Online 2021 yang mendatangi posko pelayanan PPDB Online di Jakarta Barat di SMA 78 Kemanggisan, Paomberah, Jakarta Barat. Sebagian besar orang tua calon murid mengadu kesulitan mengakses situs web pendaftaran PPDB Online yang sempat bermasalah dua hari di pendaftaran jalur prestasi. Kesalahan meng-input data, ketidaksesuaian data kependudukan. Ketidaksesuaian data kependudukan, kesulitan mengakses akun menjadi persoalan yang banyak dihadapi. Namun kemarin sistem PPDB Online DKI Jakarta sudah dapat diakses kembali. Waktu pendaftaran juga diperpanjang Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang awalnya tanggal 7, 8, 9 diperpanjang hingga Jumat tanggal 11 Juni 2021. Dari Jakarta, Miftah Holgani, Ainyus, melaporkan. Dari Jakarta, Miftah Holgani, Ainyus, melaporkan.